Kayaknya konspirasi mengenai hilangnya Kate Middleton bener-bener udah di luar nurul banget ya. Ada banyak banget asumsi dari netizen yang pastinya bikin kita tuh jadi bertanya-tanya. Bener gak sih? Nah, di video ini aku akan jelaskan apa sih yang terjadi dengan Kate Middleton dan kali ini gak pake teori konspirasi guys, tapi kita bicara fakta. Hi guys, it's Rita and welcome back to cerita. Yap, di video kali ini kita akan membahas tentang Princess Kate Middleton tapi sebelum kita lanjut nih ke teori konspirasi dan juga fakta terbaru tentang Kate aku akan bahas sedikit profil tentang Kate Middleton tapi sebenernya aku udah pernah bahas tentang dia di video yang ini guys ya kalau misalnya kalian mau tau profil lengkapnya boleh nonton video yang ini karena di video ini aku akan jelaskan secara singkat aja. Oke, Kate Middleton atau nama aslinya Catherine Elizabeth Middleton lahir pada 9 Januari 1982. Dia ini adalah istri dari Pangeran William yang merupakan urutan pertama dalam tahta kerajaan Inggris. Catherine kuliah di St. Andrews ya, di Scotlandia dimana dia bertemu dengan Pangeran William pada tahun 2001 karena mereka ini satu universitas. Singkat cerita mereka tunangan pada 16 November 2010 dan menikah pada 29 April tahun 2011 di Westminster Abbey. Mereka punya anak yang lucu-lucu banget. Pertama ada Pangeran George, terus juga ada Princess Charlotte, dan juga yang terakhir, anak yang ketiga itu Pangeran Louis. Catherine ini menjadi pelindung di lebih dari 20 organisasi amal dan juga militer. Dia sering banget melakukan pekerjaan amal yang temanya tuh gak jauh-jauh pokoknya tentang perlindungan anak. Princess Kate menjadi salah satu bangsawan yang fashionnya itu sangat-sangat dilirik gitu ya, dan bahkan bisa dibilang dia ini menjadi icon fashion. Mengingatkan kita akan Princess Diana dulu ya teman-teman, karena Princess Diana juga disebut-sebut sebagai icon fashion. Tapi emang aku suka banget dengan fashionnya Kate Middleton, bener-bener anggun, feminin, elegan, dia juga cantik, badannya ideal. Pokoknya perfect banget. Namun akhir-akhir ini Kate Middleton menjadi perbincangan yang sangat hangat ya, karena memang dia ini menghilang udah beberapa bulan guys. Jadi terakhir kemunculannya di publik itu adalah pada 25 Desember, yaitu pada hari Natal, waktu dia lagi jalan ke gereja bersama suami dan tiga anaknya, untuk merayakan Natal pastinya. Kemudian, dua minggu setelah perayaan Natal ya, tepatnya pada 16 Januari 2023, dia dikabarkan masuk rumah sakit. Sebenernya Kate masuk rumah sakit ini udah aku spill juga ketika aku membahas Raja Charles itu kena kanker ya, di video itu aku sebutkan juga kalau Kate Middleton itu operasi perut. Nah cuman gak tau nih dia operasi perut tuh operasi apa, cuman dijelaskan itu di media kalau dia mengalami abdominal surgery gitu. Jadi ada operasi di perutnya, cuman kita gak dikasih tau ini operasi apa tepatnya. Nah ada yang bilang kalau dia itu menjalani histerectomy atau pembedahan mengangkat sebagian atau seluruh rahim. Ya ada juga yang bilang kalau dia ini operasi kolostomy atau itu tuh adalah pembuatan lubang di perut sebagai saluran pembuangan kotoran. Cuman ini katanya ya hanyalah sebatas rumor, belum di confirm langsung oleh kerajaan. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2024 ada pernyataan resmi nih dari Kensington Palace yang intinya mengatakan bahwa Princess of Wales, which is Kate, udah berpulang ke rumah dan masih dalam masa pemulihan tapi dalam keadaan yang baik gitu. Di pernyataan Kensington Palace juga disebutkan bahwa Kate dan juga suaminya, Pangiran William, sangat berterima kasih atas dukungan dari orang-orang terutama dari The London Clinic ya, yaitu klinik tempat Kate ini dirawat karena telah menjaga dan merawat Princess Kate dengan baik. Nah pernyataan dari Kensington Palace ini juga tidak menyebutkan ya apa sih sebenarnya operasi yang dilakukan oleh Princess Kate. Bahkan di TikTok aku lihat banyak banget orang bikin memes gitu atau video-video bercandaan gitu kalau sebenarnya Princess Kate itu melakukan operasi BBL atau Brazilian Bat Lift. Tau nggak? Itu operasi untuk pembesaran bokong. Kemudian pada tanggal 27 Februari, teori-teori dari netizen ini semakin menggila teman-teman dimana William ini itu dia membatalkan salah satu agendanya dimana harusnya dia ini hadir dalam acara tribute kepada mendiang Raja Konstantin dimana Raja Konstantin ini adalah ayah Baptis William tapi dia absen guys di acara itu dan hal ini tuh bisa dibilang sangat jarang terjadi ya apalagi kerajaan Inggris ini menjadi tuan rumah atau penyelenggara acara ini. Dalam keterangan resmi disebut bahwa Pangeran William itu nggak bisa datang karena alasan pribadi dan Pangeran William sendiri sudah meminta maaf kepada keluarga besar Raja Konstantin. Hal ini membuat Ratu Kamilalah yang menjadi satu-satunya tuan rumah yang hadir pada acara itu karena kan Raja Charles juga kena kanker ya teman-teman dia juga sakit. Nah pada tanggal 1 Maret rumornya makin panas lagi teman-teman. Para netizen ini jadi mengaitkan pembatalan jadwal Pangeran William pada tanggal 27 kemarin itu dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga kerajaan Inggris yaitu Thomas. Thomas yang dimaksud adalah Thomas Kingston yaitu suami dari Lady Gabriella Windsor yang ditemukan meninggal dunia pada 25 Februari saat dia baru berusia 45 tahun. Dia meninggal akibat luka di kepala dan juga ditemukan sebuah senjata yang tidak jauh dari jasadnya. Jadi gosipnya adalah Kate ini menghilang karena dia itu hamil anaknya Thomas. Makanya Thomas ini dihabisi oleh Pangeran William dan itulah alasan kenapa Pangeran William ini membatalkan janjinya pada tanggal 27 kemarin. Duh makin gila ya teori-teori orang-orang tuh. Kemudian pada tanggal 4 Maret muncullah foto Kate ya finally akhirnya ya setelah 2 bulan menghilang dari publik. Dimana di foto ini terlihat Kate itu sedang ada di mobil bersama ibunya dan yang pertama kali mengunggah foto ini adalah tabloid dari Amerika yaitu TMZ. Kenapa dipublis sama tabloid Amerika? Kenapa nggak purse-nya Inggris? Ya karena purse-nya Inggris itu sangat berhati-hati ya untuk mempublikasikan foto-foto anggota keluarga kerajaan especially setelah kematiannya Putri Dayana karena mereka nggak mau disalahkan lagi. Nah padahal kan udah ada ya fotonya disitu bahwa Kate terlihat baik-baik aja. Dia pergi sama ibunya naik mobil. Tapi tetep aja orang-orang itu berspekulasi yang aneh-aneh. Ada yang bilang kalau itu sebenarnya bukan Kate lah. Kate yang asli itu sebenarnya udah meningning. Pokoknya banyak banget teori konspirasi yang aneh-aneh gitu yang berseliwuran. Kemudian pada tanggal 10 Maret ada kontroversi lagi nih mengenai foto dimana Kensington Palace mengunggah foto Kate Middleton bersama ketiga anaknya sebagai postingan hari ibu gitu lah. Namun ya namanya netizen ya matanya tuh udah kayak apa ya? Udah tajem banget gitu udah kayak FBI. Jadi di foto itu memang ada beberapa hal yang janggal yang kayaknya itu apa ya? Editan banget gitu loh. Kalau aku lihat sekilas emang sih kayak foto AI gitu ya. Dan ada part-part misalnya kayak lengan bajunya Princess Charlotte yang editannya tuh gak rapih gitu loh. Karena hal itulah banyak netizen yang mengatakan bahwa foto ini semacam manipulasi gitu. Atau ya kayak foto-foto AI. Kemudian setelah spekulasi yang macem-macem dari netizen sehari setelahnya itu pada tanggal 11 Maret Kate ini mengkonfirmasi dan meminta maaf ya di sebuah postingan. Dia bilang kalau dia minta maaf kalau fotonya itu bikin orang jadi berasumsi yang gak-enggak. Dia hanyalah seorang fotografer yang bereksperimen dengan editing. Intinya begitulah teman-teman. Sedangkan yang fotoin Kate dan ketiga anaknya ini pada hari ibu adalah Pangeran William sendiri. Nah walaupun udah dikonfirmasi kayak gitu tetep aja tidak bikin netizen itu jadi reda gitu loh. Malah bikin asumsi netizen ini tambah liar. Bahkan hal ini itu dijadiin jokes gitu guys di TV Amerika. Jadi pada acara Watch What Happen seorang presenter Amerika bernama Andy Cohen bertanya ya kepada komedian Inggris yaitu John Oliver. Nah dia tanya apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Kate Middleton? Nah John Oliver ini malah menjawab kemungkinan besar dia sudah meninggal 18 bulan yang lalu. Hah oh my god! Oke tadi aku udah jelasin ya mengenai kronologi hilangnya Kate Middleton. Sekarang mari kita bahas kabar terbaru dari Kate Middleton. Jadi beredar video terbaru ya mengenai Kate Middleton dan Pangeran William yang akhirnya menepis segala teori konspirasi yang ada. Dimana di dalam video tersebut tampak kalau Pangeran William dan juga Kate Middleton ini berbelanja di The Windsor Farm Shop. Video amatir tersebut berdurasi 40 detik dan dipublish pertama kali oleh media namanya The Sun. Tampak William dan Kate ini berjalan sambil menenteng belanjaan. Saksi mata mengatakan bahwa Kate terlihat bahagia, sehat. Dimana dia memakai jaket warna hitam dan juga jeans ketat. Dan sesekali tersenyum sambil ngobrol-ngobrol sama suaminya yaitu Pangeran William. Tapi ya namanya juga lagi-lagi netizen maha benar gitu ya. Udah dikasih fakta padahal dimana ada foto Kate di mobil. Terus sekarang ada video dia belanja sama suaminya. Tetap aja netizen-netizen yang nakal ini ya tetap gak percaya gitu loh. Mereka tetap percaya dengan teori konspirasi yang beredar di luar sana. Padahal udah ada nih faktanya nih. Udah jelas ini di videonya itu Kate Middleton gitu loh. Lagi belanja sama suaminya. Tapi ada yang bilang gak mirip Kate lah. Ada yang bilang Kate itu diklon lah. Aduh pusing ya. Aku sendiri adalah termasuk orang yang tidak percaya dengan teori konspirasi yang beredar. Aku lebih percaya dengan pernyataan resmi dari Kensington Palace. Dimana sudah dinyatakan bahwa Kate itu ya sedang dalam masa pemulihan gitu loh. Ya mungkin dia lebih banyak istirahat aja di rumah. Cuman memang aku agak kecewa. Mereka itu gak kasih tau Kate itu operasi perut apa gitu loh. Gak kayak Raja Charles. Kalau Raja Charles itu langsung kasih tau kalau dia itu sakit kanker gitu loh. Tapi tidak dengan Princess Kate. Gak ada pengumuman yang menyatakan bahwa dia itu operasi perut apa gitu loh. Cuman dibilang abdominal surgery. Tapi yaudah lah ya. Mungkin bagi mereka itu adalah privacy. Ya who knows. Cuman menurut aku yaudah sih ya. Udah cukup lah ya teori konspirasi dan juga rumor-rumornya. Kita melihat fakta aja. Faktanya adalah terlihat Kate itu ada di dalam mobil sama ibunya lagi nyetir. Terus sekarang ada video dimana dia belanja sama Pangeran William. Dan dia terlihat fine-fine aja gitu. Happy-happy aja. Tapi kan Kak Rita Pangeran William gak pake cincin nikahnya loh. Dan juga di foto hari ibu yang diposting kemarin itu Kate juga gak pake cincin nikahnya. Aduh gimana ya guys ya. Orang tuh kalau udah nikah selama itu mungkin cincin nikah tuh gak perlu-perlu amat gitu loh. Kecuali kalau acara formal mungkin mereka pake gitu loh. Mungkin pas foto hari ibu itu mereka lagi ada di rumah. Lagi santai. Jadi ya Kate lupa gitu pake cincin nikahnya. Apalagi cincin nikahnya gede banget lagi ya kan diamondnya. Begitu juga dengan Pangeran William. Ada beberapa kesempatan dimana dia gak pake cincin nikah. Mungkin karena lupa kali atau apalah kita positive thinking aja ngerti gak sih? Aku tuh percaya bahwa Pangeran William itu gak mungkin sekejam itulah. Dia sendiri tau apa yang terjadi dengan ibunya. Yaitu Prinses Diana. Dimana Prinses Diana ini diselingkuhin sama Raja Charles dengan Camilla. Sampai Prinses Diana stres, kena penyakit, gelarnya dicabut. Pangeran William itu melihat penderitaan ibunya dulu. Jadi aku gak percaya kalau Pangeran William itu setega itu loh sama istrinya. Mengenai rumor kalau Pangeran William selingkuh dengan salah satu sahabat mereka. Aku juga pernah bahas ya kalau gak salah di video Kate yang sebelumnya. Itu juga lagi-lagi kan hanya sebatas rumor. Kita tuh gak tau guys kebenarannya apa. Tapi mengenai rumor kalau Prinses Kate itu hilang atau meninggoy. Itu udah menurut aku udah di luar batas banget ya. Mari kita hentikan semua omong kosong ini karena udah terbukti gitu loh. Bahwa dia sebenernya hidup dan fine-fine aja. Mungkin teori konspirasi mengenai hilangnya Kate Middleton ini disebarkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah harusnya itu tuh yang perlu kita pikirin. Kira-kira siapa sih yang mendapatkan keuntungan mengenai teori konspirasi ini? Oke teman-teman segitu aja untuk video update mengenai Kate Middleton kali ini. Please komen di bawah apa pendapat kalian tentang berita yang barusan aku sampaikan. Apakah kalian orang yang percaya dengan teori konspirasi di luar sana yang beredar mengenai Kate Middleton ini sebenernya sudah meninggal? Atau kenapa-kenapa? Atau kalian sama kayak aku yang gak percaya semua itu dan melihat fakta yang ada. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau misalnya ada tambahan juga boleh banget langsung aja ditambahin di kolom komentar kita saling sharing. Thank you so much for watching this video. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys!